Oke guys, kembali lagi ke konten UGO Master Duel saya ya guys ya Kali ini kita akan mereview deck lagi Deck Flow Wondrous yang bulan kemarin sudah saya review Dan ini update nya ya guys ya Ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan meta yang sekarang Apa saja perubahannya, kita langsung saja kalau begitu ya Oke, masih sama dengan beberapa kartu engine-nya Flow Wondrous Kita pakai 3 Robina 3 buah Robina, lalu ada 3 buah Eggland Penting, jadi 2 kartu ini sangat penting sekali untuk kita dapatkan di hand kita secepat mungkin Lalu ada Stry, Flow Wondrous Stry satu saja Dan Tochan satu saja Ini dia, hand trap yang berubah guys Nah, Maxi biasanya kita pakai 3, kita cuma pakai 1 Kenapa? Karena kita itu kan melock special summon Jadi musuh nggak bisa special summon Terus buat apa kita pakai kartu yang membutuhkan special summon Supaya kita untung, jadi nggak perlu Jadi kita cuma pakai 1 aja, jadi buat jaga-jaga juga Ini juga bisa dibuat nanti bahan untuk cross out Makanya kita cuma pakai 1 Nah, lanjut ke Ash Blossom Kita pakai 2 Nggak pakai 3 Karena banyak beberapa kartu yang kita sumpelkan juga di deck ini Jadi supaya deck ini makin konsisten Ash Blossom-nya 2 Baris Statue of the Storm Kita pakai 1 Lalu yang Dimension Shifter yang dulu kita pakai 3 Kita pakai 2 saja Mengurangi kartu ya guys ya Mengurangi kartu, menambahkan kartu yang air Lanjut Miss Valley-nya kita pakai 1 tetap Raiza the Mega Monarch Kita pakai 1 juga Dan yang 1 yang cukup berubah yaitu Sleeve the Sky Dragon Kita masukkan kartu Dewa Di deck ini Di deck Flounderys Kenapa ada yang kita ingin naik? Karena saya pernah melawan orang yang pakai Cukup, saya pakai Flounderys Dan musuh itu pakai Flounderys Dia keluarin kartu ini Sleeve the Sky Dragon Apa yang terjadi? Kartu Flounderys kita itu mati semua coy Efeknya ini Sangat ee ini ya Dia tribut 3 monster Untuk luar kartu ini Dan normal summon Waktu kartu ini normal summon Dia tidak dapat di negate Oleh kartu efek Cannot be active Jadi gak bisa aktif kartu-kartunya Lalu Dulu di invasif Discard was special summon Oh ini kita abaikan Kalau special summon Kita gak butuh di awal summon Nah ini nih Efek yang sangat good banget If a monster is special summon If a monster normal or special summon To your opponent field in attack position Attacknya lost 2000 Dan jika attacknya reduce to 0 Maka langsung hancur Lalu di sini attacknya berapa coy? Cuma 600 800 Langsung mati semua coy Klock Bener-bener klock Dan terutama monster yang bisa normal summon ya Normal summon Itu kan attacknya kurang lebih kan di bawah 2000 Pasti dia langsung hancur Apalagi kalau kita sudah ngelock Dengan anti special summon Misalnya kita punya ini misalnya Dia gak bisa special summon Mau apalagi Gak bisa apa-apa Ini jadi ini saya masukkan Dan sangat terbukti Manjur banget Attack flow address Oke lanjut aja Ini ada flow address NM pen Kita pakai satu tetap Lalu ada Nibiru Kita pakai satu juga Untuk sebagai jaga-jaga Ada hairpiece fighter duster Kita juga pakai satu Lalu ini yang baru juga Gold sarkopagus Kenapa kok ini dimasukkan Karena itu Dia itu langsung banis Satu kartu di deck Nah To cut from your deck Kita abaikan yang ini During second stand By face-nya Kita anggap Ya itu buat bonus lah Kalau misalnya memang Tangan kita jelek Tapi kalau misalnya Kita punya ini Dan satu kartu flow address Yang lainnya Misalnya ya Tochan atau Stri Atau yang inilah Terserah pokoknya flow address Kita misalkan kita butuh Si Robina ini guys Atau kita butuh Kita butuh Robina ya Nah kita tekan ini Ini si Robina nya Ke Benis Lalu kita langsung Summon terserah Atau ya Terserah lah Ya itu otomatis Si Robina Sobelnya bisa ke tangan kita Lalu kita bisa Menjalankan kumbu kita Bener-bener Suatu engine yang Bagus banget Oke lanjut Kita pot of duality Kita cuma pake dua Dulu kita pake tiga Kenapa? Karena saya menemukan Kartu draw yang Lumayan juga Itu extravagance Jadi ya bisa dibilangkan Ini kan Kita kan Kita reveal tiga Kita draw satu Si siapa? Si prosperity ini juga Kita reveal enam Kita draw satu Kalau ini Kita draw dua Biarpun tanpa reveal Kita gak bisa milih Tapi kan juga Lumayan gitu loh Drawnya dua Dua kartu di tangan Lumayan banget Jadi kita berbagi guys Jadi quality dua Extravagance nya dua Dan prosperity nya dua Draw kita Lanjut Ini yang baru juga Mount mirror shield Ini ada dulu Itu di deck Saya yang apa ya Yang Adalah deck saya dulu Yang Normal rare pokoknya Kenapa saya pake kartu ini lagi Karena ini kan Attack nya kecil-kecil Liat ini attack nya Cuma Kalau misalnya kita lagi Bad hand atau kita Apapun Dia itu Mudah di kalahkan Dengan monster Dengan attack yang tinggi Akhirnya saya pake ini Untuk menyiasati Pertempuran dengan Menggunakan attack Dengan battle Jadi dia akan bisa langsung Auto menambahkan 100 Attack Di monster kita Sesuai dengan monster lawan Yang punya Demisa monster lawannya 10 ribu Ya udah kita Monster attack Yang di ekip dengan Ini jadi 10 ribu 100 Ini salah satu penghancur Attack Yang Ya biarpun kita juga Fokusnya ke Neget-neget Special summon ya Tapi kita tetap Jaga-jaga Karena ini juga Lumayan untuk Menghancurkan monster-monster Musuh yang attack Yang besar Dan juga untuk ini Baris Statue of Strom Terutama Karena biasanya ini Sasaran untuk penyerangan Jadi saya pake Kan punya ke Baris Statue of Strom Kalau bisa Jadi musuhnya Ini terlindungi Musuh gak bisa Special summon Kecuali Wind monster Floundaries of the Magnificent map Ini kita pake 3 Dulu saya pake Yang ambil Field spell itu Satu Apa namanya Lupa Aks Saya hilangkan Jadi saya cuma 3 ini aja Cukup Untuk yang Field spellnya Lanjut Ke Floundaries Of the Unix Blood Wind Kita juga pake Satu Saja Can't Blood Weak Kita pake Satu Cross Unix Icarus Attack Tetap Kita pake Satu Herpes Feather Storm Kita pake Satu Infinite Impermanence Kita pake Satu Floundaries Ended Dreaming Town Kita juga Pake Satu Baru Lagi Ini dia Revolvee Of Warlord Kenapa Ini Di Dike Ini Lihat Efek N Lihat Efek N S Player Can Only Control One Type Of Monster Sen All Other Feast Of Monster They Control Untuk Deviant Kartu Kita Wing Beast Semua Jadi Kita Beast Aman Menggunakan Kartu Ini Aman Banget Wing Beast Wing Beast Wing Beast Kecuali Ini Dia Divine Beast Jadi Dia Bisa Terpengaruh Efek Ini Jadi Cukup Pedang Bermata Dua Tapi Cuma Satu Kartu Lainya Wing Beast Semua Rata-rata Di meta Yang Sekarang Itu Kalau Kita Melawan Yang Deck Adventure Kan Monsternya Ada Water Terus Ada Wine Belum Lagi Yang Lain-lainnya Imagine Jadi Ini Sangat Berguna Banget Kita Melok Satu Saja Tipe Monster Ini Efektif Banget Saat Saya Melawan Yang Adventure Bener-bener Terlok Musuhnya Dia Bingung Mau Ngapain Cukup Yoi Rivalry Of Warlord Lanjut Ke Vanity Antinus Saya Juga Pake Satu Ini Bersama Speed Jadi Itulah Main Deck Nya Main Deck Dari Kart Double Wanderers Yang Update Yang Saya Punya Terbukti Cukup Winstrick Kalian Bisa Lihat Saja Di Beberapa Video Video Yang Akan Saya Share Nanti Lalu Untuk Extra Deck Tetap Sama Saya Bener Sekarang Gak Pake Extra Deck Sama Sekali Jadi Full Ini Cuma Buat Pembuangannya Ini Extra Pagian Sama Prosperity Jadi Saya Gak Pake Special Summon Sama Sekali Kita Pake Only Normal Summon Oke Mungkin Cukup Sekian Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Bisa Saling Sharing Dan Saling Belajar Untuk Deck YGOMaster Duel Oke Kalo Gitu Bye